Dalam musuhara daerah keempat, DPD Partai Amanat Nasional Barito Utara pada Rabu Siang, Ketua PAN Periode 2016-2020, M. Ramli, terpilih dalam pleno formatur yang digelar di Aula Hotel Armani Muara Tew. Sementara itu, Sekretaris DPD PAN Kalimantan Tengah Mahbub Indra Pertama mengatakan, di bawah kepemimpinan pengurus yang baru, PAN haruslah solid dalam melaksanakan konsolidasi ke tingkat paling bawah. Karena itu, musuhara daerah keempat ini adalah momentum yang tepat agar PAN di Barito Utara bisa menjadi lebih kuat. Wakil Ketua 2 DPRD Barito Utara, Asep Tion, yang juga pengurus DPD PAN Barito Utara, menyampaikan selamat. Dan berharap, dengan terpilihnya Ketua DPD PAN yang baru ini, bisa berjuang untuk membawa partai berlambang matahari terbit itu bisa lebih maju lagi. Dia sebagai pimpinan Ketua DPD PAN Barito Utara, harus dapat berjuang semaksimal mungkin agar PAN Kepupaten Barito Utara lebih maju lagi. Itu harapan-harapan. Mungkin dari 3 kursi, jadi 5 kursi itu harapan-harapan kita. Terus lagi, ke depannya, kemungkinan dalam hal masalah dan ada pimpinan yang baru, mudah-mudahan Ketua dengan konsul-konsul yang lainnya harus bersinergi, sehingga berjalannya organisasi partai PAN yang ada. Maman FR, Petara TV, melaporkan.